oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gua Hidayatmur dan kali ini gua mau ngebahas tentang sesuatu yang gua alamin jadi gubanko laris manis praktis sebenernya ini udah lama banget gua alamin dari gua masih SM eh ini adalah gua bisa bilang ini penyakit ya jadi gua ngalamin ini itu mulai dari pertama kali gua kuliah di semester-semester satuan awalnya biasa aja tapi lama kelamaan gua ngerasa ini makin hari makin gak nyaman gua gini gua punya perasaan gitu selalu takut akan kelupaan misalnya gua bikin sesuatu nih misalnya nih gua bilang abis ini gua mau mandi terus gua mau ke bengkel gua mau ngedesain ini gua mau ini itu ini itu nah sebenernya itu kan jatuhnya kan seperti kayak gua menjatuhal diri gua ya tapi ee gak sampai situ doang ternyata ternyata gua kebiasaan gua tuh kalo misalnya punya ee apa sih namanya jatuh di pikiran gua itu gua kan selalu nulis tuh kayak gua pokoknya hari ini gua mau ngapain gua tulis tuh gua tulis nanti belum selesai jatuh itu kelar gitu ya itu bisa suka nambah lagi tuh nambah lagi ntar gua lagi nonton tv tiba-tiba ee nambah lagi jatuh terus gua tulis lagi entah itu tulisnya di kertas yang sama atau di notes handphone atau di ee notes handphone yang berbeda gitu pokoknya yang gua lagi pegang nih entah gua lagi pegang gadget atau gua lagi deket sama kertas gitu misalnya gua lagi kerja di meja komputer kan banyak kertas tuh gitu biasanya gua tulis disitu aja dulu asal ntar ntar gua numpukin dulu jatuh gua disitu atau yang gua lagi pikirin semua yang gua pikirin itu pasti gua tulis di kertas atau di notes sampai notes di handphone gua tuh banyak banget bahkan dulu sebelum gua punya notes yang lebih rapi dulu tuh kalender handphone gua setiap tanggalnya tuh pasti penuh sama jatuh-jatuh yang kadang gak penting tapi harus gua tulis gitu nah kenapa bisa sampai gua harus nulis gitu karena gua punya perasaan kalau misalnya gua ee gak tulis ntar gua lupa ntar gua kesel sama diri gua sendiri kenapa tadi itu apa ya tadi itu gua mau ngapain ya nah ketika gua ngerasa lupa gua tuh langsung ilang mood sama sekali beberapa kali kejadian emang oh sering banget misalnya gua lagi sholat nih terus gua lupa gua mikir sesuatu nih abis sholat gua mau ngapain terus abis sholat gua lupa tuh tadi gua ngapain ya tadi gua mau ngapain ya abis sholat ya abis sholat mau ngapain ya nah itu tuh ketika gua lupa gua tuh males ngerjain yang lain-lain gua tuh ilang semua moodnya udah gak mau ngapa-ngapain gitu semuanya semuanya yang ngelakuin hal biasa aja akhirnya kayak jantol gua jadi kayak terbengkalai walaupun gua udah punya jantol ee misalnya sepuluh nih sepuluh list misalnya ya kebawah tapi karena lupa satu yang baru itu juga gitu baru pengen gua tulis itu gua bisa bikin mood gua tuh ilang seharian gitu itu tuh yang gua gua gak tau itu penyakit apa ya namanya tapi gua nyebutnya tuh penyakit takut lupa ya ada gak sih yang ngalamin juga gitu sampai nah kalo lo mau tau nih nih gua ini salah satu ee kertas-kertas ini bukan renca ini bukan coret-coret biasa ini tuh jadwal gua selama ya bisa dibilang sebulan dua bulan gitu kayak gua tuh selalu nulis di kertas terus nanti kalo misalnya udah gua conteng-contengin nih misalnya udah oh ini udah nih udah nih nah gua nyontenginnya juga gak hari itu juga bisa berminggu-minggu bisa bisa kapan tau terserah gue gitu kadang gua nulis hal yang sama misalnya gua udah nulis ini di kertas misalnya gua udah nulis jadwal ini jadwal misalnya gua nulis jadwal ngedesain template misalnya nah gua bisa nulis hal yang sama takut biar gua gak lupa itu di notes, handphone itu tuh gua ngerasa gua harus nulis di tempat dimana gua sering ngebuka misalnya kertas berarti jadwal itu emang gua akan lakukan di depan komputer jadi gua lebih sering nulis di kertas jadwal-jadwal yang memang harus gue kerjain di komputer terus misalnya jadwal-jadwal kayak keluar harus misalnya kayak Indomar gitu gua mau belanja apa aja itu gua catet di notes kayak gitu-gitu sih temen-temen jadi aduh gua gak tau ya kalo temen-temen disini ada yang ngalamin atau ada yang bisa ngasih tau gua ini apa gitu ya nyakit apa dan gimana cara solusinya tolong kasih tau dong karena gua udah nyobain beberapa tips di internet terkait relaxation gitu ya terus gua pernah juga nyobain untuk jadi kan ada tuh beberapa materi tentang ya mirip net-nyakit ini lah namanya gua lupa apa katanya sih lu harus coba terobos kayak bablasin aja kalo misalnya lagi pikirin apa dan lu mau banget nyatet gitu ya jangan nyatet biar aja mood lu ilang dulu itu biasain selama beberapa hari gitu gua pernah nyobain itu dalam 3 harian gitu dan itu berhasil memang tapi setelah itu gua coba nulis cuman nulis tendek gitu kayak nulis cuman ya 5 jadwal lah sehari karena kan seharian tuh kan gua pasti ngerjain banyak kerjaan jadi gua daftarin aja gitu hari itu eh balik lagi jadi kayak kayaknya nggak permanen gitu dan nyakit gua ini kayak gua ngeri banget sampe tua gitu karena nih memori handphone gua ya kemakan sama kit notes sama emm apa ya kalender terus kertasnya kertasnya meja gua ini banyak banget disini kalo gua pengen ngasih tau ya tapi malas gua ngasih liatnya juga tadi aja tuh banyak banget tuh ini gua sekarang ada 3 sisi dimana sisi sebelah sini itu jadwal lama disebelah kanan gua ada jadwal baru di tengah-tengah yang akan gua tulis jadi gua selalu nyiapin kertas kosong untuk gua nulis apapun yang pengen gua tulis entah jadwal entah ide entah kerjaan pokoknya gua selalu coret-coret dan itu gua nggak tau itu bagus atau nggak tapi gua ngerasa nggak nyaman karena ketika gua lupa gua selalu ilang mood tuh kayak ini nih nge-record ini nih gua inget pas tadi setelah sholat gua pengen record nih kayaknya itu gua tulis dulu di notes gua beneran gua tulis dulu dan gua lakuin gitu ada banyak juga jadwal yang memang gua tulis sengaja untuk tidak gua lakuin biar tenang doang pikiran gua jadi kayak misalnya nongol gua pengen ini gua pengen ini terus gua numpuk nih kayak udah nggak bisa masukin apa namanya pikiran apa-apa lagi gitu kayak tuh gua kalo misalnya gua nambah ide lagi nanti pikiran gua penuh jadi pikiran tuh kayak gua buang lewat kertas jadi gua tulis dulu abis itu gua lupain seakan-akan kayak ah udah tenang aja gua lupa juga ada di kertas gua lupa ada di notes kayak gitu terus akhirnya gua bikin ide baru di kepala gua kayak gua mau ngapain ya gua mau ngapain ya yang tadi kan udah udah gua tulis inilah jadi gua bikin ide baru lah eh rencana baru lah kayak gitu-gitu hmm nggak nyaman banget tas li kayak ketakutan akan kelupaan gitu gua kayak takut banget kalo sampe lupa takut banget gua sampe ilang mood takut banget sampe emm nggak dikerjain tuh jadwal gitu bingung gua pengen gitu gua kayak orang-orang kayak emm mesti pengen banget gitu kayak biasa lagi gitu kayak emm gua punya jadwal ya sengaja emang kalo gua tulis yaudah gitu kalo lupa yaudah gitu relain aja gitu pengennya gitu nih jeleknya ada bagus ada jeleknya sih emang gua bagusnya adalah gua nyimpen semua semua ide semua jadwal tuh di kertas atau di notes yang emang gua tau tempatnya dimana tapi jeleknya jadi berantakan banget di meja gua setiap gua udah gua rapiin pasti besok nambah lagi baru lagi tapi nambah baru lagi notes gua juga gitu setelah gua delete gua pasti bikin lagi delete gua bikin lagi dan itu gua bisa kadang nulis tuh untuk perencanaan sampe bulan depan sebulan sampe 2 bulan ke depan bahkan kalo misalnya tiba-tiba nih sekarang nih hari ini nih gua inget nih dan sekarang bulan Maret misalnya gua inget terus gua bilang eh kayaknya gua nanti bulan Juni nih gua mau kesini ah itu gua harus tulis dan itu gua tempel biasanya di dinding nih nih kalo lu ada contekan kan tuh putih-putih tuh itu tuh itu tuh rencana besar yang ga pernah gua tulis di notes dan ga pernah gua tulis di kertas-kertas yang berserakan jadi ini rencana-rencana besar kayak jadwal meeting gua terus kayak ide-ide gua buat beberapa minggu ke depan ngerjain apa yang emang ini ga bisa di skip gitu ga boleh lupa nah kalo yang ga boleh lupa gua selalu tempel disini jadi ya itulah ini banyak banget ini di depan komputer gua ada lagi gua tempel-tempel notes-notes kecil yang kadang malah gua ga baca sebenernya kadang gua cuman ga sengaja kayak oh lah ada ini gitu oh tanggal segini tuh ada ini mas jadi kayak ga sengaja aja gitu ehh bingung gua juga nah kalo temen-temen ada yang sama atau ada yang punya ide lah ya gimana sih cara nyelesaikan ini bantuin dong gitu gua pengen tenang gitu gua udah doa juga gua juga udah sering relaxesin lah gua udah sering juga gitu jadi kayak tapi ga pengaruh banget gitu ya semoga ada ada solusi deh dan semoga ada temen-temen yang bisa bantuin ehh segini dulu deh dari gua mungkin ehh mungkin kalo bisa ada saran bisa langsung tolong bisa langsung tolong tulis di kolom komen atau bisa di addhidayatnur di instagram gua gua pamit terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol